Nah, kalau dilihat dari kasusnya mas Asep ini, satu contoh, mas Topan ini jadi Asepnya, sekolah di tempatnya Sinyo, apa yang sampe lakukan saat ini, burung kayak gini tadi? Tau nunggu. Sampe, 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 apa, kelemahannya sama Sinyo apa gimana? Ngomongnya gimana? Bisa, gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, halo teman-teman, selamat malam, malam hari ini saya bareng sama teman-teman yang lagi ngopi di tempatnya Topan, curi nasionalnya ngunut nih. Gimana nih kabarnya nih, mas Kuduk nih? Baik. Baik ya? Ini teman-teman perburungan yang ada di sini. Ya, kalau mas Kuduk ini pengrajin, apa, pembaharan. Kalau mas Sinyo ini punya ini. Jogi. Jogi iya, sama punya apa, sekolahan. Ini, apa, kepala sekolah. Kepala sekolah. Masih jalan mas Sinyo ya? Punya. Mas Yeyet ini juga, biasanya juga main burung ya. Ini kalau kita malam nih, di daerah ngunut nih, teman-teman ya. Itu kayak nggak ada tidurnya. Ini jam berapa sekarang? Jam 12. Biasanya itu kita nongkrong itu sampai jam 2 gitu kan ya. Tapi ya tetap besok pagi harus bangun pagi. Karena banyak kegiatan. Kayak mas Kuduk sendiri juga. Azan, subuh. Oh, ngazan? Oh, azan, subuh. Takmir loh ya. Oh, tahun selanjutnya juga. Oke lah, ini kita santai aja ya. Kemarin itu saya dapet pertanyaan dari salah satu teman kita yang ditulis di kolom komentar YouTube. Yang katanya itu burung disekolahkan ya. Ini dari Asep. Saya bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kisau dari Betung Sumsel, Sumatra Selatan. Saya baru pertama kali punya burung MB. Beli trotol dari terah yang bagus. Sudah banyak yang moncer. Dari peternak ini dan saya sekolahkan selama 6 bulan. Sepulang dari sekolah, burung banyak ngelamun. Tidak bunyi, tidak aktif. Tidak fikter ya. Dan ada cabut bulu sayap kiri sudah 2 lembar. Sayap kanan 3 lembar. Tetapi berkait saran dari YouTube Om Sanda sudah tidak lagi nyabul. Burung murai pastol usia 9 bulan. Padahal rawatan dan saran dari YouTube Om Sanda sudah sebagian saya terapkan. Seperti EF-nya. Saya naikkan jangkrik pagi sore 8.8. Mandi keramba pagi sebelum jemur 2 kali 1 minggu. Full krodong sudah 2 minggu. Penjemuran jam 7.30. Jemur biasa sampai jam 8.30. Lanjut jemur krodong sampai jam 1 siang. Ini saya lakukan full tiap hari. 1 minggu 2 kalinya pas habis mandi saya kasih jemur. Sauna burung basah krodong basah. Nah yang ingin saya tanyakan Om. Kenapa burung saya masih belum dapat birai. Belum gacor dan belum dapat emosi. Sensitifitas. Terima kasih. Sukses selalu. Semoga dijawab via YouTube. Oke terima kasih Mas Asep ya. Dari Sumatera Selatan. Jadi kalau aku melihat ini. Burung disekolahkan 6 bulan. Akhirnya burung lulus. Dibawa pulang. Di rumah. Dirawat. Akhirnya burung itu ada nyabul. Ada matakan sayap. Ya bulu sayap itu kanan 2 lay. Kiri 3 ya. Terus sekarang itu karena mengikuti saran saya. Akhirnya burung gak nyabul lagi. Gak matakan sayapnya lagi. Cuman setelah treatment rawatan di rumah ini. Kenapa burung itu gak dapat birahi. Sulit dapat birahi. Burungnya gak nampil. Gak ngacor. Gak punya emosi. Gak punya sensitivitas. Nah ini. Ini berhubungan dengan sekolahan nih Mas. Ini new. Jadi gini Mas Asep. Sampai sekolahkan burungnya dimana? Tuh ya. Seharusnya. Ini kan tanggung jawab. Yang punya sekolahan. Jadi paling tidak. Burung yang disekolahkan. Ini kan katanya 6 bulan. Dan rata-rata memang estimasi burung sekolah itu 6 bulan. Bahkan kalau di Jawa ini sendiri. Dan di beberapa tempat di Sumatera juga. Itu kan juga ada. Burung. Estimasi sekolah 6 bulan. Setelah 6 bulan. Lulus gak lulus. Kalau dia itu gak dapat birahi. Kan artinya gak diluluskan. Kan seharusnya begitu. Kita ini kalau ditipkan burung di sekolah. Sekolahan kan. Hal yang bikin kita seneng. Gak berat hati untuk membayar. Itu kan biasanya. Paling gak tahu waktu kita lihat burung kita gacor tuh. Burung kita bunyi-bunyi. Tahap awalnya itu dulu. Gacor. Setelah gacor. Nanti paling gak sekali dua kali. Bisa ngeluarkan. Isian. Atau materi. Dan itu seharusnya sudah jadi tanggung jawabnya yang punya sekolahan burung. Kalau masalah burung nantinya koncer juara atau tidak itu bukan tanggung jawab. Tetapi tanggung jawab yang paling dasar untuk yang punya sekolahan burung. Paling gak burung yang di sekolah kabis itu burung diluluskan. Burung itu sudah ada birahi. Paling gak nanti di rumah itu gacor lah burung itu. Nah ini sayangnya burung ini kok dilihat ini ya. Ini kan masih hal-hal yang dasar sekali. Burung belum bawa ke lapangan. Berarti artinya kan burung lulus sekolah 6 bulan disekolahkan. Sekarang umurnya 9 bulan. Gacor dan gak? Bira ini dalam. Sekarang gini. Kalau dibilang birahnya terlalu dalam. Ya ini kan seharusnya tugas-tugas seperti ini. Ini kan pengertiannya tugasnya yang punya sekolah. Seharusnya gak dilulusin dulu. Gak dilulusin dulu gitu ya. Dan begini teman-teman. Seperti mana tempatnya Mas Sinyo ini sendiri juga ada punya sekolah kan ya. Terus saya juga disini ada teman. Yang dari awal. Saya kasih masukan untuk bikin sekolahan burung. Burung yang asli masih 6 bulan kok dia. Mungkin belum nampil belum birahi. Tapi sudah 6 bulan. Jadi bayar itu udah bayar SPB selama 6 bulan. Setelah 6 bulan itu kan digratiskan. Harusnya gitu. Karena itu tanggung jawabnya yang punya sekolah burung. Oke lah. Hal yang paling dasar. Untuk supaya burung bisa kegantangan. Kan yang jelas dapat birahi. Tanda burung dapat birahi kan burungnya gak cor. Ya kan. Nah sebenarnya. Kalau masalah gak corin burung sih. Saya rasa untuk orang yang. Biasa pelihara burung bukan hal yang sulit ya. Sulit gak menurut Samen? Ya. Berarti kita bicara tentang. Dinamikanya burung ya. Burung ada beda-beda. Nah hal yang tersulit menurut Sampean itu. Ketemu burung yang sulit untuk digajar itu. Itu apa? Kesulitannya gimana? Terus cara upayanya gimana? Burung yang. Belahirnya itu dalam ya. Biasanya mungkin kasih EF-nya tinggi. Tinggi. Terus apa lagi tuh? Terus ya rutin setiap rutin harian itu. Tambah menu apa saja. Artinya. Nah coba kalau mas Inyo. Mas Inyo gimana? Untuk mempercepat burung dapatkan birahi. Jadi jauhkan dulu dari yang lain. Cama mas Teran. Ya hasilkan dulu lah. Kayak dikasih ditambah. Mandi. Satu minggu sekalian. Enggak usah. Enggak usah sering-sering. Terus. Apalagi tuh. Cemur-cemur gak usah terlalu lama. Betul gitu ya. Jadi artinya. Rata-rata. Orang yang biasa pelihara burung murai batu sendiri juga paham. Untuk menaikkan birahi. Burung itu kan. Lewat. EF ya. Terus mungkin ada. Enaknya ngomong dikencengi itu. Bahasanya. Sepertimana porsi mandi yang tadinya mungkin. Rutin dua hari sekali. Jadi seminggu sekali gitu kan. Terus. Penjemuran. Penjemuran yang tadinya mungkin 15 menit. 30 menit jadi satu jam. Rata-rata kan orang itu yang di. Iya kan. Rata-rata orang burung gitu. Untuk gimana caranya. Supaya burung punya pencapaian ke birahi. Nah cuman ada masalah lain juga disini. Di saat burung diberikan set. Set yang cukup banyak. Mungkin ditambah setnya. Terus ditambah lagi. Apa namanya. Untuk. Penjemuran katanya dikasih penjemuran krodong. Kan begitu. Tapi tetap burung itu enggak dapat birahi. Ya harus dihasilkan dulu. Mungkin dia itu enggak mau sama yang lain juga. Kadang mentalnya apa. Itu kan kalah juga. Ini kan udah pulang dari sekolahan soalnya. Artinya di rumah juga enggak banyak burung. Tapi gini. Kalau akal aku ya. Kalau aku. Ya ini pengalamanku. Burung. Sebenarnya antara. Banyak burung dalam satu rumah. Untuk burung bahan. Kalau kita cuman dasarnya. Hanya untuk menggacorkan burung loh ya. Gimana pencapaian birahi. Burung banyak. Sama burung hanya satu. Kalau saya malah lebih mudah. Yang pihara satu. Lebih mudah satu. Satu. Itu lebih mudah. Cara gimana caranya dia. Cepat dapatkan birahi itu lebih mudah. Menurut saya. Daripada banyak. Burung. Karena tau juga. Ada sebagian burung. Maka kita akan ketemu itu burung yang begini. Di saat kita pelihara burung. Apalagi dari. Trotol ke pastol. Sewaktu dia mulai ke. Transisi birahi. Kalau burung itu di rumah. Taruhlah ada 10 burung. Yang lain sudah ada birahi. Yang lain sudah gemprong. Oke. Sewaktu. Mungkin trotolnya. Mau mutasi. Atau waktu dokor. Burung ini. Ada kelihatan gacor. Nampil. Tapi setelah dia mentok. Itu malah gak bunyi. Kalau saya amati di sini. Dan ini ternyata juga. Betul. Burung. Sewaktu ada transisi ke birahi. Artinya kan. Kalau di manusia ada. Apa. Balek ya. Ya kan. Masa balek. Masa balek. Orang tau. Burung paham. Saya bunyi saat ini. Karena ini karakter. Saya. Memang. Burung gacor. Atau dia punya karakter untuk. Seolah-olah Victor. Tetapi kalau dia bicara. Sudah. Ganti bulu. Kan artinya. Dewasa. Dia. Bunyi ini. Bukan hanya. Bukan hanya. Karena. Karakter. Tetapi lebih ke. Satu. Dia ada birahi. Dua. Anggapan dia berbunyi. Itu sudah beda. Kalau mungkin. Kalau masih. Trotol kan. Bunyinya. Sesekali mungkin. Ngisi karena burungnya cerdas. Tapi kalau sudah. Sudah menginjak ke merah. Merah ke merah. Dia sudah dapat birahi. Dia bunyi. Ini kan ngajak tarong sebenarnya. Ya kan. Nah disini yang dipertanyakan adalah mental. Maka. Kalau burung itu dipelihara banyak burung dalam satu rumah. Terus mentalnya enggak bagus. Ya biasanya agak lama. Gitu loh. Biasanya agak lama. Agak lama itu bukan berarti enggak. 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 Enggak ini ya. Enggak bisa dapat birahi atau tidak berani untuk berbunyi. Karena itu juga nanti seiring waktu. Apalagi kan kalau di rumah juga kita treatment burung antara satu dengan yang lain juga enggak ngeliat kan. Akhirnya juga itu akan menguatkan mental si burungnya tersebut gitu loh. Ya kalau aku gini ya dari Om Asep ini tadi. Mungkin yang saya kurang disini kenapa burungmu itu diluluskan oleh yang punya sekolah itu di saat burungnya belum ada birahi. Dan ini juga mungkin bisa jadi pembelajaran juga untuk teman-temanku yang menitipkan burung atau menyekolahkan burung. Apa arti kita sekolahkan burung di tempat orang gitu kan ya. Terus burung kita enggak cerdas gitu gimana sih menurutnya? Rugi masa. Rugi masa kan? Rugi uang, rugi masa. Rugi materi. Terus disini juga tadi penguatannya katanya burung yang dibeli itu burung kerajuara yang sudah banyak koncer-koncer. Nah ini enggak kan gitu kan satu kerugian kita bukan hanya rugi material ya jelas itu rugi menurut saya. Nah ini untuk teman-teman lah ya memang sekolah burung itu bisa jadi ladang usaha untuk kita gitu ya memang itu bisa untuk jadi bisnis kan ya. Apalagi kalau di pulau Sumatera sana di luar Jawa nih dengan harga di atas 500 gitu ya. Anggap aja 500 ribu SPP itu kan. Nah itu sebenarnya sudah keuntungannya sudah banyak. Banyak itu keuntungan 500 ribu itu saya yakin itu banyak. Nah sebaiknya gitu ya entah ini sebagai promo atau gimana saya rasa sih toh saya juga sudah terbiasa. Gini kan gini 2 tahun saya nge-youtube waktu itu ya. Saya itu dikasih burung itu antara 51 ekor burung dan semua itu ada kontennya. Bagaimana merawatnya, saya dapetnya dari mana. Saya rasa untuk kendala burung enggak gacor dalam pastolnya. Jadi saya enggak pernah ketemui, enggak ada kesulitan lah menurut saya kalau untuk burung itu kacor itu enggak ada kesulitan. Tapi kalau bicara tentang burung itu jadi juara, ya kita harus tahu sendiri. Untuk burung itu bukan hanya bagaimana kita merawat, toh juga dari bakat burung itu sendiri. Satu contoh seperti manatra, ya kan? Ya burung yang dasarnya, jadi kita kalau ingin punya burung bagus nyetak dari nol itu yang terpenting adalah kita mendapatkan bahan yang bagus. Ini enggak boleh dilupakan gitu. Ya kan? Burung sayur, ya bisa aja ini logika lah. Kalau kita di ayam. Ayam sayur atau ayam kampung, kita pelihara sebagus mungkin, apakah bisa jadi ayam adu? Normalnya? Ya bisa tapi kan kurang. Berang-berang, Pak. Kelasnya pikiran, Pak. Pikiran, ya. Tapi normalnya kan enggak mungkin, Pak. Gitu loh. Tapi kalau ayam bangkok, kita pelihara dengan baik. Ya kan? Ya bisa jadi bangkok. Ya bisa jadi sayur. Kan begitu. Nah. Ya itu di burung juga begitu, teman-teman. Ya enggak semua burung terah itu pasti akan jadi burung bagus. Tapi paling tidak enggak jauh-jauh dari situ, gitu ya. Dengan upayanya apa, rawatan yang bagus. Begitu sih, Om ya. Jadi itu nanti untuk pembelajaran teman-temanku. Dan saya minta untuk teman-temanku yang punya sekolah juga. Lebih ke satu, mengutamakan pelayanan sama kualitas lah ya. Jangan hanya awalnya, ayo-ayo sekolah di tempat sekalian tapi terus. Hasilnya enggak. Ya kalau mau burung itu jadi juara itu bukan tanggung jawabnya memang. Burung itu kan juga dasarnya bagaimana gitu ya. Tapi paling tidak untuk hal yang paling mendasar untuk gacor aja. Enggak loh ya. Kan menurut saya sih. Lalu ini aku sekolah dengan masjidnya, makhluk aku tak ada yang gak gacor. Rasa sekolahnya, aku gitu ya. Kalau mulai aja. Kalau mulai aja gitu loh. Masjidnya sendiri kan punya standar seperti itu kan. Tapi kacang itu gini loh bro. Gimana? Belum lulus itu diambil itu biasa. Tapi buruk keadaan bunyi pun enggak? Gacor enggak? Diambil itu kan belum masanya waktu lulus kan. Sudah diambil itu ada juga. Enggak satu-dua orang. Ya menurut sampaian apa alasan orang dia kok ngambil itu? Ya mungkin itu pemahamannya dua bulan, tiga bulan mungkin ini sudah banyak materi. Mungkin mungkin, lagi enggak membuang banyak duit juga. Bukan karena enggak puas bukan ya? Enggak. Duit puas. Ada, mungkin itu yang enggak puas pasti ada. Tapi kalau sama sendiri untuk ukuran sebagai teman sekolah. Terus ini pelayanan ya, fasilitas teman sampaian sendiri. Normal ya kalau kita bicara normal. Sama luluskan burung itu, saat burung itu seperti apa? Kalau yang menyekolahkan itu menurut saya, memang kalau itu memang kalau sudah siap di lapangan. Begitu. Astimasi berapa bulan? Satu. Astimasi berapa bulan? Waktu itu. Tujuh, delapan bulan. Itu penyanyi Mas Heri. Itu ternaknya Pak Hedri Tasik. Itu saya luluskan, dia itu siap lapangan itu. Siap lapangan. Jadi, astimasi enam bulan, terus setelah itu, tujuh bulan baru diambil? Iya, tujuh bulanan itu. Tujuh bulanan, delapan bulan. Kalau enggak salah. Jadi, kan banyak sih teman-teman ya promo dari sekolahan. Karena bentuk dari sekolahan burung itu, itu kan sebenarnya juga jual jasa. Nah, ini juga bisnis gitu kan. Tapi beban juga, bro. Bebannya gimana? Banyak beban juga. Ya, kita kan malu kalau bulan itu sudah. Memang itu sudah dari trak bagus. Terus kita, ya enggak tahu gitu. Namanya itu juga rezeki. Aku mungkin rezeki dia juga kan. Kita rawat sebaik mungkin. Terus hasilnya itu nol. Kita kan malu juga. Banyak di situ aja. Tapi alhamdulillah, burung-burung yang sudah keluar itu, saya rasa itu yang dari saya. Bukan saya itu, menggul-nggulkan sekolah saya itu. Enggak. Ya promosi enggak, bro. Iya. Tek-tekannya loh, bro. Masih mumpung. Sekarang, sekarang. Alhamdulillah, materi itu ya. Materi itu. Bagus. Oh, gitu. Materi bagus. Terus? Ya enggak mecewakan konsumen lah. Oh, gitu ya. Intinya gitu ya. Nah, kalau dilihat dari kasusnya Mas Asep ini. Satu contoh, Mas Topan ini jadi Asepnya. Sekolah di tempatnya sinyo. Apa yang sampai lakukan saat ini untuk burung kayak gini-gini tadi? Tanyo. Sampai, sampai keluarnya sama sinyo apa gimana? Ngomongnya gimana? Bisa. Ya itu sesuatu yang normal lah. Saya rasa sih gitu ya. Nah. Terus, saya juga gini ya. Ada itu ya yang ngeluh. Ada yang laporan lah ya. Ini kan bentuk dari laporan juga. Saya sekolah di sini. Jangankan materi, eh, jangankan juara burung ini. Burung itu sampai mandi sih gak bisa mandi kerambah. Nah, ini kan menurut saya kalau dilihat seperti ini. Saya pernah lakukan itu, bos. Oh, iya? Pernah, saya. Disangkar kotak. Enak. Tapi ganti disangkar bulat. Bukan main susahnya. Akhirnya gak bisa mandi dalam kerambah. Iya. Itu ada pernah juga. Sampai saat ini? Kalau saat ini, enggak. Enggak, akhirnya maksudnya burung itu Sudah, sekarang sudah. Kan ditambah-tambah dewasa dia berakhirnya naik. Tapi kan artinya, artinya gini loh. Maksud saya itu, burung yang sudah diluluskan. Kok sampai gak bisa mandi dalam kerambah? Ini kan hal yang konyol. Kalau gitu konyol juga. Iya kan. Lagi jaring apa sekolah? Sekolah itu. Iya, Pak. Yang punya burung sampean. Mana lulus? Dah, sehatus kerambah. Ngomong ke arah sini, Pak. Sehatusnya cepok. Misau orang-orang gitu. Anggah, isau orang-orang tau. Oke lah. Jadi, ya gitu lah. Teman-teman ya. Kalau di... Saya rasa secara umum lah ya. Orang... Saya pengen juga seperti itu lah. Jadi, teman-teman yang punya sekolah dan teman-teman yang menyekolahkan burung juga. Nanti bisa lebih nuntut lah ya. Sama yang punya sekolahan. Dan yang punya sekolahan juga. Ya, yang perlu diperhatikan adalah saat orang menyekolahkan burung di tempatmu. Bikin dia itu senang. Ini kan satu layanan. Apalagi orang yang... Biasanya kan banyak tuh nyuh juga nyuh. Ada orang yang... Wih, tak sekolah no. Pokoknya aku lulus lagi harus kabar. Gitu ya. Nanti kabarnya waktu lulus. Saya taunya burungnya gacor. Ada materi apa gitu ya. Tapi ada juga yang tiap bulannya tanya. Mas Manukku isopo. Mas burungnya udah gimana ya. Itu yang bikin jibat. Memang namalanya ya. Iya. Nah, cuman ya itu tadi. Kalau memang dia... Tanya ya kan. Ada orang seperti itu. Ada yang... Pokoknya lulus nanti. Masa bodoh. Itu warnanya orang kan gitu ya. Macam-macam orang. Macam-macam orang seperti itu. Cuman ya gini. Kita ketemu sama siapapun. Yang namanya burung disekolahkan disitu. Artinya kan kita juga pengen tahu. Sejauh mana... Perkembangan. Perkembangan burung kita. Kan begitu. Sebenarnya punya burung itu ya. Kalau burung dari trotol itu. Tidak usah ngomong ngeplong lah. Tidak usah ngomong... Kok trotol, nembak, cililin. Tidak usah lah ya. Trotol, buka trotol. Ekspresi itu sudah senang sebenarnya. Pemilik burung itu. Nah, nanti sewaktu dia mulai mutasi. Burung mulai ngeplong-ngeplong. Itu sudah senang. Ini mayoritas. Burung itu jatuhkan sayap. Burung pasti ngeplong. Itu rata-rata itu. Trotol. Yang faktor tapi. Yang memang dasar punya faktor. Memang kata-kata. Kan butuhnya orang kan juga melihat itu tadi. Terus kalau kita tanya kabar. Atau kita melihat burungnya. Saat kita datang kok burungnya. Kok yang mana? Kerminan dulu kan juga enak kan ya. Gitu loh. Terus burung udah mentok. Tapi burung belum. Apa namanya? Action aja nggak ada. Nampil aja nggak. Kan gitu loh ya. Beda burungan, beda. Beda. Cuman kan semua kan pada endingnya. Gitu loh. Jadi. Ya sekolahan ini. Saya kan memang begini. Kalau dilihat dari perkembangan ini di perburungan ini sendiri. Khususnya di Murai Batu. Mungkin. Tahun-tahun. Dua tahun yang lalu lah ya. Orang berguru. Mau masuk sekolahan itu. Ya karena itu mungkin trennya. Ya. Tapi sekarang ini malah akhirnya orang-orang itu mikirnya begini. Apalagi kita melihat di lapangan-lapangan. Ya. Anggap aja kayak di tempat kita yang paling besar SMM lah ya. Jadi barometer ya. Dimana kita ketemukan burung. Dengan. Sepertimana? Singwedan. Powernya bagus. Tembakannya panjang. Istilahnya itu satu nafas dua tiga lagi. Nah saya kira ketemu manuk seperti ini coba. Nah kira kalau burung asli apa coba. Jolilin sambung. Selindih. Jenggot sambung gereja. Kan begitu. Nah ternyata akhirnya kita kulik disitu. Masterannya atau pendamping Singo Eden kan. Apa? Kolibri ninja. Iya kan. Nah semakin banyaknya. Akhirnya kan kayak kita juga kayak topan sendiri. Curi. Iya kan. Saya juga dengan pengalaman curi seperti itu. Kalau lihat kita lihat. Ada burung yang dimasterin MP3. Dengan burung asli sama-sama suara cililin. Sepower apapun burung yang mengeluarkan cililin. Tapi bukan cililin asli. Rasanya hambar. Ya cuara ini cuma. Ya juri pun standarnya kan gak terus penilaian di. Penilaian itu. Oh ini pakai cililin asli kan enggak. Ya pokoknya cililin dia cililin dia kan. Emang tidak bunyinya. Tapi kan aslinya kalau dampak atau enggaknya sebenarnya punya dampaknya sendiri. Kan ada beda. Cuman kalau dalam versi penjurian apa terus. Enggak. Wah ini kan mas timebae. Asli kan enggak. Enggak. Enggak kan. Tapi orang menilai. Orang menilai. Sudah tahu sendiri. Kalau yang asli karena enggak itu. Artinya ini tidak mengganggu dalam proses penjurian kan. Enggak. Ya maka. Akhirnya orang-orang sekarang itu banyak upayanya lagi satu. Pemasteran itu pakai burung kecil. Bahkan. Yang sekarang saya olah di rumah itu sendiri. Itu ada satu perumahan yang. Isinya. Sampai. Istri saya sampai ngomong lah. Kayak malah cili-cili burungnya. Katanya gitu ya kan. Jadi kan. Bu admin sendiri itu kan. Paham burung teman-teman ya. Jadi. Karena burung-burung kecil. Mulai dari ninja. Kornin. Kino. Ya kan. Siri-siri. Terus sama. MP3. Ini kan. Yang saya bawakan untuk suara panjang-panjangnya. Saya ambil di MP3. Ya memang hasilnya. Hasilnya di burung itu. Untuk variasi. Saya lihat itu memang variasi saat dia membawakan materi itu. Lebih apa ya. Dominal ke kecil. Bukan hanya dominal kecil. Tapi ya itu tadi. Nyambung. Nyambung. Nah gitu loh. Karena. Beda. Saat dia mengeluarkan. Suara tarok lah cililin. Versi ninja. Dengan cililin versi. Asli. Asli burung cililin. Itu beda. Cara bawahnya. Tapi kalau di penjurian. Itu gak ada bedanya. Ya itu materi. Ya perlu dinilai. Materi. Kan terus apok. Oh ini cililin asli. 2 juta 500 kan gak. Gak ngono. 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 Gitu lah. Tau-tau-tau. Jadi ya. Ya sekarang. Jadi. Pemasteran ini akhirnya. Banyak orang-orang juga. Mulai dari bulung kecil. Ya. Sama. Mulai mainkan MP3 itu. Karena mereka. Belajar dari pengalaman. Kalau bicara tentang. 10 tahun yang lalu. Yang gak. Apa ya. Kita memang punya kepuasan tersendiri. Memang kalau. Burung. Suara kan. Isian cililin. Kok cililin asli. Memang dampak di musuhnya juga ada. Ada. Dia itu lebih tebal. Suara lebih keras. Musuhnya kadang-kadang kalau gak kuat. Biasanya. Ngelowo. Kan gitu. Gitu. Lebih keras. Lebih tebal suaranya. Untuk. Greget-gregetnya memang. Lebih greget lah. Gitu loh temen-temen. Kalau pakai burung asli. Cuman. Yaitu kembali lagi ke. Jurinya. Apakah itu dijadikan permasalahan. Antara. Suara yang. Itu ya sama. Gimana Pak? Jadi permasalahan. Dak. Iya. Bahkan kalau suara edir-eder kok. Sampai. 60 detik ya makanya. Temen-temen ini. Angga. Koncer. Koncer. Gitulah. Gitu lah. Oke lah ya. Jadi itu temen-temen. Ini kita. Ngobrolin ya. Permasalahan di teman kita Asep ini tadi. Ya mudah-mudahan nanti burungnya. Mas Asep lah ya. Bisa ketemu. Kalau masalah. Ada cabul. Ya saya juga punya pengalaman. Baru-baru ini juga. Burung yang saya sekolahkan memang ada cabul. Cuman kan disitu langsung saya cari. Jadi kita itu bukan hanya menganggap bahwa itu cabul gitu lah ya. Ya betul visualnya dia cabul. Tetapi cabul itu sendiri ada beberapa faktor yang menyebabkan burung itu cabul. Mulai dari memang karakter dia, kekurangan nutrisi, kekurangan kalsium, terus apa burung kutuan, burung kena parasit itu juga bisa nyambul. Nah kita cari satu persatu dulu. Akhirnya ketemu tuh. Akhirnya ketemu. Jadi burung ini akhirnya gak nyabu lagi ya. Dengan cara saya kasih untuk jumlah jangkriknya itu sedikit ya. Dia main cuma tiga-tiga. Terus apa namanya untuk hariannya pakai jemur krodong. Karena kalau dia langsung kena papar sinar matahari, burung itu langsung ngembat di bulunya. Itu lebih ke karakter kalau aku lihat disitu. Karena kemarin juga sempat yang juri juga mas Topan. Cuman saya gak bisa keluar. Saya suruh si Ari untuk gantangkan. Burung main ya. Gimana Pak? Kemarin mainnya gimana Pak? Dia cuma nyari musuh gitu loh temen. Kayak burung kekencangan. Tapi gak melentih ya Pak nih ya burungnya ya. Mainnya tetap satu tangkeringan. Cuman lebih ke gini ya. Kalau burung terlalu emosi tuh. Lebih ke biasanya kalau mau keluarkan materi juga pendek. Karena dia banyak pergerakan. Selalu sensitif kan dia. Disana nantang dia kesana. Banyak cari gitu Pak nih kemarin ya. Cari lawan terus. Nah saya bilang. Memang kan karena ini burung masih pastol. Burung masih cari-cari settingan yang pasnya. Kalau permasalahan sudah ditemukan. Akhirnya sekarang udah selesai masalahnya. Cuman gimana caranya bikin burung itu enak kerjanya. Ya kemarin masih cari settingan. Saya memang tambahkan jangkrik itu sampai 10. Gitu kan. Nah sewaktu mau saya bawa. Apa namanya saya suruh bawa Ari. Saya buka. Mau saya bersihin. Kotorannya. Ternyata ekor putihnya di. Untir. Oh saya udah tepau ini. Kayaknya nantinya pasti kekencengan. Nah akhirnya kan betul kan temen-temen ya kekencengan. Tapi gak masalah. Nanti di pertemuan di berikutnya. Karena udah tau ya masalahnya apa. Nanti akan lebih mudah lagi. Cuman masalahnya itu. Kalau settingannya udah ketemu. Burung udah mainnya enak. Maksudnya cinta. Maleng loh. Mana loh. Uwes enak ya. Kemarin malah keli. Ya. Aduh. Banyak pesen lah sama maleng-maling ini ya. Jadi. Takdir itu. Takdir itu ya. Percaya gak? Saya ini sampe udah ngomong sama topan. Jadi malem waktu hilangnya itu. Saya itu kan sebenernya gak mau kesini tuh. Jadi saya keluar. Saya keluar. Tempat topan. Saya udah ngomong sama topan. Pan. Dia kan. Fokus kan ke juri. Pengen saya sih topan juga nanti bisa main. Gitu loh. Saya siapin dua burung. Yang satu power. Yang satu ya. Kerja kaya itu ya. Saya udah siapkan itu. Wes tuh ini gak mungkin becek. Gak mungkin aneh. Pasti gampang. Dapet lah saya bilang. Masti gak bakal koncer ini. Ke dewasa pun. Walaupun dia masih pastol juga. Udah bisa. Yaitu. Pulang. Besok paginya. Baru tahu. Kalau burung itu ternyata. Sudah hilang. Sudah hilang. Jadi pension dini ya. Pension dini ya. Aduh. Ya. Jadi ya. Ya kadang-kadang memang agak sulit untuk nerimanya. Kayak gitunya. Kita pinginnya ngasih. Edukasi. Gimana caranya. Rawat burung. Toh juga juga. Burung itu ada. Permasalahan. Akhirnya selesai. Sembuh. Bisa kerja. Bisa juara. Itu kan ada proses banyak. Dan itu kan semua kan. Pengennya untuk edukasi. Cuma. Setelah enak. Kerja enak. Rapi. Hilang. Oke lah. Ya mudah-mudahan nanti masih banyak lah ya. Karena. Ya. Enaknya gini. Bahannya ada gitu loh. Ya. Bisa nyetak sendiri. Ya. Itu kan rejeki. Termasuk rejeki teman-teman ya. Banyak orang. Pengen punya gaco. Ya. Beli burung dengan harga mahal. Ya kan. Kita ini kasih. Keterampilan. Nyetak sendiri. Nyetak sendiri. Ngerawat sendiri. Nggak perlu menggunakan banyak duit. Itu loh. Nah. Itu kita harus banyak syukur. Itu rejeki juga. Rejeki yang paling. Hahaha. Oke lah. Oke lah. Oke lah teman-teman ya. Saya rasa cukup sekian. Sukses selalu.